Intro Saudara Masjid Ramli Mustafa di kawasan Sunter, Jakarta Utara Masjid yang menyerupai bentuk Taj Mahal ini Punya kisah menarik sejarah pembangunannya Berikut liputannya Intro Jika Anda berkunjung ke kawasan Sunter Tepatnya di Jalan Danau Sunter, Raya Selatan, Jakarta Utara Masjid Ramli Mustafa ini akan mudah Anda temui Bangunannya yang ikonik menyerupai bentuk Masjid Taj Mahal di India Menarik perhatian para jemaah atau wisatawan yang melintas Dibangun di atas lahan 2.000 meter persegi Masjid Ramli Mustafa dibangun pada tahun 2011 Dan mulai diresmikan pada tahun 2016 Sepintas, bangunan masjid ini mirip dengan Taj Mahal Yang ada di India Lantas mengapa Masjid Ramli Mustafa mengadaptasi bangunan Taj Mahal? Masjid Ramli Mustafa pada 2016 diresmikan langsung oleh pemilik Masjid Ramli Rashidin Dan Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar Nama masjid diambil dari singkatan nama anggota keluarga yang membangun masjid ini Ramli itu singkatan Pak Haji Ramli sama istrinya, Ibu Li Kemudian Musofa itu seluruh anaknya Tiga anak, laki-laki semua Yang pertama Mu, itu anak yang pertama Muhammad Kemudian yang kedua itu anak yang kedua Sofian Kemudian yang terakhir Fa itu Fabian Ramli Rashidin yang berstatus mu'alaf Sejak dulu bercita-cita membangun masjid Ketika memiliki kemampuan untuk membangun masjid Ramli Rashidin pun membangun masjid yang memiliki desain seperti Taj Mahal Alasannya sederhana Jika Taj Mahal adalah simbol cinta Raja Mughal kepada istrinya Masjid ini juga dibangun sebagai wujud cinta pemiliknya terhadap keluarga dan agama Islam Secara tampak luar, meski didominasi dengan warga cat putih Jemaah masjid akan disuguhkan aksen hitam di beberapa bagian masjid Salah satunya di bagian tangga Di bagian ini jemaah disambut terjemahan ayat dari surat Al-Fatihah Atau surat pertama dalam Al-Quran Bukan tulisan berbahasa Arab Melainkan tulisan berbahasa Mandarin dan berbahasa Indonesia Tidak hanya surat Al-Fatihah Terjemahan surat Al-Khuryah juga terpasang di bagian pagar Juga dengan bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin Yang akan mudah dilihat jika turun dari tangga masjid Kenapa dipasang bahasa Mandarin atau bahasa Chinese gitu kan Supaya mempermudah ketika ada wisatawan asing khususnya dari kalangan Tionghoa Para jemaah yang datang ke masjid ini disediakan tempat wudhu di samping kanan dan kiri tangga Tempat wudhu ini juga menjadi akses ke lantai tempat salat berjemaah Salah satu keunikan dari masjid ini adalah disediakannya akses lift bagi pengunjung Jika berada di dalam masjid ini tingginya jarak antara lantai dan langit-langit masjid Ditambah dengan dinding yang bermotif lubang Membuat sirkulasi udara yang baik dan berdampak pada rasa sejuk di dalam masjid Di dalam masjid ini konsep hamba yang merasa kecil di dalam rumah Tuhan begitu terasa Karena kemegahan desainnya Kaca kristal bertuliskan ayat Al-Quran dan terjemahan dalam bahasa Indonesia dan Mandarin Menjadi aksen dari interior masjid ini Sejak pandemi aktivitas di masjid ini memang ikut dibatasi Jika biasanya di bulan Ramadan masjid ini ramai dengan kajian islami Pandemi membuat pengurus masjid terpaksa menghentikan sementara aktivitas kajian islami Jika waktu buka puasa pun panitia Ramadan masjid yang akan membagikan takjil dengan mendatangi jemaah langsung Tahun ini kemeriahan Ramadan kembali terasa Dengan diizinkannya kembali salat tarawih digelar di masjid Berdiri megah di antara rumah warga dengan posisi yang merhadapan langsung dengan danau sunter Menjadi keistimewaan masjid ini Meskipun lahan parkir yang tersedia begitu terbatas Cinta Inilah yang mendasari pembangunan masjid oleh Haji Ramli dan juga keluarga Lewat pembangunan masjid Ramli Musofa Haji Ramli mengajak masyarakat untuk mencintai Allah SWT dan mencintai masjid Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV